Dan ternyata, memang benar, Rahi Ningratuwangi adalah orang yang bertopeng ini. Maafkan aku, Rahi. Astaghfirullahaladzim. Maafkan aku, Rahi Prabu Sarawisasa. Aku terpaksa melakukan ini. Karena kau terlebih dahulu menyerangku. Ini semua belum selesai, Cakrabuana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, pada saat kami sedang sholat, kami mendengar suara keributan di sini. Benar, Rahi. Rahi Prabu Sarawisasa datang dan membuat masalah di sini. Rahi Sarawisasa. Astaghfirullahaladzim. Rahi Sarawisasa. Tapi dia telah pergi sekarang. Setelah menyerangku. Tidak, Tidak, Tidak. Kita bisa memanfaatkan. Apa maksudmu, Nyai? Dengan kekalahan Surawi Sesa, dia pasti akan mendengar. Dan dia tidak akan menolak untuk diajak kerjasama. Kau benar juga, Nyai. Saat ini, Surawi Sesa sedang membutuhkan pertolongan orang kuat untuk bisa membantunya mengalahkan Cirepun. Kita jadikan dia sekutu untuk mengalahkan dan menghancurkan kerajaan Cirepun. Prabu Surawi Sesa pasti akan balas dendam. Karena apa yang sudah terjadi tadi. Itu benar. Dia akan datang untuk membalaskan dendamnya. Berarti kita harus siap-siap menghadapinya, Gusti. Itu kita bicarakan nanti. Untuk sekarang, kita sholat terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raka, kita harus segera menyusul Rai Surawi Sesa. Agar mencegah tidak terjadi perang antara Cirepun dan juga Pajajaran. Baiklah, Rai. Aku setuju dengan kau. Mari, Rai. Mari, Raka. Aku harus segera mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuhku. Untung saja, aku tidak sebodoh yang dikira Ningrat Wangi. Sili Wangi. Dengan racun itu, tubuhmu akan lemas tak berdaya. Dengan itu, perlahan kau akan mati. Kanda, Kanda itu kenapa-kenapa, kan? Kanda! Baiklah, aku akan ikuti permainanmu. hingga permainan ini selesai. kita akan lihat apakah kau yang akan menjadi pemenang atau aku. Kau salah mengira. Kau salah mengira Ningrat Wangi. Baiklah, kita akan melanjutkan permainan ini setelah aku mengeluarkan racun di dalam tubuhku. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Aku memang sengaja berpura-pura kalah Untuk mengungkap siapa pendekat bertopeng itu Dan ternyata memang benar Rai Mingrat Wangi adalah orang yang bertopeng itu Yang selama ini aku curigai Aku tidak terima Aku dipermalukan di Cirebon Lalu apa yang akan Gusti Prabu lakukan? Ludira! Sendirika Gusti Prabu Kau panggil semua tokoh hitam Yang ada di Pasundan Seperti Jayakarpi, Ranggadewi, dan Pujawati Aku tidak peduli seberapa mahal mereka semua Mereka semua akan aku bayar Asal mereka mampu untuk menghabisi Cirebon Kau mengerti Ludira Sendirika Gusti Prabu Sepertinya aku tidak asik dengan wajah mereka Siapa kalian? Subhanallah Rais Rawi Sesa Benar-benar sangat beda Dari sebelumnya Jawab! Astagfirullahaladzim Rai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.